Tanah bergerak merusak tiga rumah serta akses jalan di perumahan Graha, Arya Bima, Susuan, Ungaran Timur, Kabupaten Sumarang. Akibat dari tanah bergerak tersebut, tembok rumah retak, ambles, dan akses jalan di perumahan tak bisa dilewati. Terusakan rumah tersebut, antara lain tembok dan lantai retak, plafon ambrol, bahkan ada bangunan rumah yang miring. Pemilik rumah terpaksa harus mengungsi, karena rumahnya rusak cukup parah dan berbahaya jika ditinggali. Namun masih ada warga yang bertahan membersihkan plafon yang berjatuhan dan kotoran di rumah mereka. Salah satu warga perumahan mengaku tanah bergerak yang terjadi di perumahan paling parah pada hari Jumat minggu lalu, saat turun hujan yang sangat lebat. Menurut warga, salah satu keluarga yang rumahnya rusak karena tanah bergerak pada saat itu sedang berada di rumah bersama keluarga. Dan saat hujan deras, tiba-tiba rumah bergetar. Plafon berjatuhan, setelah keluar rumah, ternyata tembok menjadi retak dan rumah menjadi miring. Ini kalau yang terakhir ini, kejadian ini mulai hari Jumat. Waktu hujan turun satu hari itu dari siang sampai malam itu, satu hari puluh itu mulai semua bergerak tanahnya. Yang dampak yang pasti pertama itu selain jalan juga rumah. Penggunaan rumah itu sudah ada tiga kabling yang anjlok ya, bahkan sudah hancur rumahnya. Oh iya otomatis tadinya semua kan dihuni, blok D ini satu deras semua dihuni. Yang sudah ditinggalkan langsung Jumat malam itu dua rumah. Karena sudah paling parah ya, jadi risiko keselamatan lah ya. Karena plafon juga sudah pada jatuh, kemudian dinding-dinding rumah juga sudah pada pecah dan runtuh ya. Menurut warga, peristiwa tanah bergerak ini sebenarnya tidak sekali terjadi. Dua tahun lalu, fenomena tanah bergerak juga pernah merusak rumah dan akses jalan di perumahan itu. Hanya saja tidak separah tanah bergerak sekarang ini. Selain itu, pembangunan tol ungaran di belakang perumahan juga turut memperburuk keadaan. Sebab jalan di belakang perumahan tersebut digunakan untuk akses kendaraan dan alat berat pengerjaan proyek. Warga sudah mengajukan keluhan ke pengembang perumahan tersebut, namun belum ada tindakan dari pihak terkait. Dari Salatiga, Isartolko melaporkan.